Halo, selamat datang di kegiatan PKL oleh Kelompok 2 yang berlokasi di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Pertama-tama kami melakukan pertemuan dengan Pak Lurah untuk membicarakan mengenai perizinan kegiatan kami. Lalu kami juga menemui bidan kelurahan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah kesehatan di Kelurahan Sumberjo. Di sini kami mengikuti kegiatan di puskesmas bersama para kader kesehatan. Nah, ini merupakan pertemuan kami dengan pemimpin lapangan, yaitu Dr. Jess. Di sini kami diberikan arahan serta melakukan progres kami. Sebagai langkah awal dari identifikasi masalah, kami melakukan wawancara bersama Ketua RW mengenai permasalahan kesehatan di wilayah masing-masing RW. Selain itu, kami mengikuti dan melakukan pendampingan kegiatan posyendu di beberapa RW. Terima kasih telah menonton! Berikut merupakan pelaksanaan FGD sebagai langkah dalam menentukan prioritas masalah. Peserta dari FGD ini terdiri dari perwakilan kader setiap RW, pemiming lapangan kami, bidan kelurahan, bagian gizi puskesmas benawah, dan juga dihadiri oleh Bapak Kepala Puskesmas Benawah. Selain mengikuti kegiatan posyendu, kami juga mengikuti kegiatan jumantik bersama para kader. Berikut merupakan pelaksanaan dari seminar hasil 1 kelompok kami yang juga dihadiri oleh Ibu Lina selaku dosen pemiming kami. Berikutnya yaitu pelaksanaan program pelatihan kader jumantik RW 5, kelurahan Sumerjo. Di sini kami melakukan sosialisasi pengenaan serbu abate kepada kader jumantik. Selain itu, kami juga melakukan launching media kalender keras cantik yang telah kami buat. Program kami selanjutnya yaitu penyebaran kalender kuras jentik di RW 5, kelurahan Sumerjo. Kegiatan ini diawali dengan briefing bersama para kader jumantik dengan menyanyikan himne kader jumantik. Berikut merupakan dokumentasi pada saat kami menyebarkan kalender kepada para warga di RW 5. Sampai jumpa di lain waktu ya!